Yo, how my bro, this is social, welcome back to my show Halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Rojo Dan ini dia, ada leaks terbaru dari CODM Mungkin lo udah tau ya, kalau buat yang girl frontline Karena ini udah cukup lama ya, 22 Juli Cuma mungkin yang belum tau, sekalian kita bahas aja Jadi ada beberapa skin free juga Ini buat kolaborasi CODM dan girl frontline Dan tentunya ini diinformasikan oleh Discord Lakers on Duty Jadi teman-teman yang mau join Discord Lakers on Duty Bisa langsung cek deskripsi teman-teman ya Buat join Discord Lakers on Duty Oke, ini dari Broken Wanderer ada informasi Buat GKS Fearless Wheel, Killobolt Action, dan QXR Ini yang menjadi skin gratis ya Killobolt kayaknya emang dulu sempet ada kan, Killobolt ya Iya gak sih, Killobolt sebenernya kan ya, Killobolt Ada tambahannya disini buat GKS sama QXR Wait, ini yang kuning GKS ini Yang kuning ini Ini kan Killobolt nih, ya kan, Killobolt Ini Bull Charge, lalu ini QXR Dan tadi di-mention GKS Kalau misalkan yang dimasuk di gambar ini, berarti ini dong GKS-nya Wow, bagus bentuknya Dan kalau dilihat-lihat, iya sih GKS Gagangnya miring, seluruhnya di depan, kuning Tapi kalau GKS kan melenok-melenok gitu ya Bentuknya melenok-melenok Nah, kalau ini kan bentuknya kayak lebih kotak gitu ya GKS-nya, wah keren sih kalau ini skin free sih Sama ada Operatorski Allah, Bull Charge Ini free skin teman-teman kemungkinannya Gokil sih free skinnya Emang gak pernah ngecewain kalau kolaborasi sama Girl Frontline Skin-skinnya tuh cakep-cakep nih Ini Killobolt-nya Terus ini QXR, ini GKS Waduh, ini Bull Charge Mantep bro Dan ini ada satu skin lagi Yang kemungkinan sih ini kayaknya HK416 ya Sama ini adalah M4 Waduh, M4 sama HK yang mana Gue gak tau M4 sama HK yang mana Bentar ya, biar lebih pasti lah ya Langsung banyak kayak nyari loh HK416 GFL HK416 GFL, lalu dia yang rambutnya berwarna putih Berarti udah pasti teman-teman ya Udah pasti dan udah Iya, udah pasti lah Yang ini lah ya HK dan M4 Wow Gila sih ini Cakep banget Skyla langsung punya lawan ya Punya lawan Dan kalau gak salah Sempat diinfoin juga Untuk operator yang cosplay jadi GFLnya Cuma gue lupa Ada yang bilang tuh Kalau gak salah Demi gitu Demi Kayaknya kalau Demi cocok nih Jadi ini Yang di sebelah kiri Yang di sebelah kanan nih Kira-kira siapa teman-teman Kemungkinan karakter baru Yang terakhir Yang rambutnya putih juga tuh Lalu ada Ya ini besok kayaknya ya Kita lihat teman-teman nih Ada teasernya Nah ini dia Dan ini Garena dapet teman-temannya Jadi buat kalian yang pengen Gacha Girl Frontline Yang kedua Jangan lupa Simpen Tabung CP-nya Sukika Aikotobawa Sukika Aikotobawa Sukika tuh kan Suka gak gitu kan Suka gak Suka gak Gak tau lagi artinya gue Kalau kalian tau artinya Terus di kolom komen teman-teman Nah Sama ini juga dapet informasi Kalau misalkan nanti Ya di ulang tahun yang keempat CODM itu Punya tema Festival Seperti yang First Anniversary Jadi akan berwarna banget Kalau misalkan Emang mirip-mirip sih Gue suka gitu Apalagi ada Minigame-minigame Ya kan Ada mode-mode Yang bisa lo mainin juga Kayak waktu itu tuh ada yang Kayak pisau ya Gini-gini-gini Nah itu kan Lumayan tuh seru kan Banyak minigame-minigame Itu seru sih Bakalan seru Kalau menurut gue ya Later di share Katanya sih bertepatan dengan Ulang tahun Dan aniversari Ada zombie mode yang baru Cuma kalau gue liat di Telegram Telegram Mordables Ya atau telegram Ada yang udah nge-share lah Ke telegram gue Disini Nah Jadi Mordables nempelin Gambarnya Undead siege Tapi kayaknya cuma Pemanis doang sih Kalau menurut gue Jadi ini cuma Pemanis Dan Pokoknya isinya adalah Menurut Record Home Duty Ada mode baru Mengenai zombie Gitu Dan ini Zombie akan dapat Konten baru Di update Anniversary nanti Gitu Kontennya seperti apa Gue belum tau Yang jelas Dengan adanya Mode zombie Yang baru Gitu Kalian yang suka Main zombie mode Di CODM Kalian punya Satu buah permainan baru Gitu Karena Yang sekarang kan Bosen Pasti kan Undead siege juga Pasti gue yakin Bosen Karena lo udah tau Templatenya Mesti ngepain Dulu kan Akhirnya kayak Ya monoton banget Gitu-gitu aja kan Dan kalau misalkan Ada update yang baru Apalagi kalau misalkan Zombie modenya ini Bakal kayak Cold War Ya Kayak Black Ops Cold War Ini gokil banget sih CODM Gokil banget Gitu Menurut kalian gimana Temen-temen Update-an mana yang kalian tunggu Girl Frontline Dengan skin-skin gratisnya Yang banyak banget Tadi Atau Mode zombie yang baru Tulis di kolom Comment Oke temen-temen Tadi sebenernya gue gak Videonya udah selesai Cuma ini ada postingan lagi Dari kakak One X Dan juga kakak Jinx Ini adalah leaks Dari Leaks On Duty Dan Ini adalah Kira-kira tema Buat season depan Season 7 Summer Ya tentunya summer Musim panas Banyak buah-buahan Buah beneran Maksud gue nih ya Buah Nanas gitu ya Buah nanas Beneran gitu kan Nah ini juga ada Beberapa leaks Mengenai karakternya Yang Wah gue gak tau nih Temen-temen ya Karena masih awal banget Ini gak tau nih Apakah akan jadi Battle Pass Ataukah akan jadi Lucky Draw Tapi kalau lihat sih Senjatanya kayaknya sih Battle Pass ini ya Kayaknya Battle Pass Cuma nanti kita tunggu Update-annya lagi aja ya Nah ini adalah Karakter Zoe Salah satu karakter Yang ada di season 7 nanti Dan terakhir Seaside Oke Seaside Ini kalau gak salah Waktu itu tuh ada di test server ya Tapi gue gak sempet mainin Seaside Map baru buat di multiplayer Gue jadi inget Map CS itu Itali Jadi inget Sumpah jadi inget Map CS Itali Itali itu ada Kiri dan kanan ya kan Ini bagian Jalan sebelah kirinya Mirip ya Lalu ada juga Buat Lucky Draw Gak tau skin Legendary EM2 Unknown Gun Jadi masih belum tau Ini apa Legendary RPD Dan Legendary BY-15 Finally ya Legendary BY-15 Gak tau bentuknya Akan sama main di CN Ataukah ini adalah skin baru Tapi kita tunggu ya Teman-teman ya Informasi Selanjutnya Dari Likas On Duty Dan sekali lagi Buat teman-teman Yang pengen tau informasi Terupdate Daripada nunggu video gue lama Kalian bisa langsung Follow Dan juga Kalian bisa langsung Join ke discordnya Likas On Duty Yang linknya ada Di deskripsi